Pertama mungkin kalau kita tahu pertama, masalahnya kita berdua disini sendiri Saya gak ada ibu disini, sekarang insya Allah Hakika saya ajak keluarga saya disini untuk Hakika Oh jadi akhirnya keluarga yang di Pakistan akan mau bawa ke Indonesia Kemarin kita mau pergi ke Pakistan, habis izhan lahir kan masih butuh waktu untuk bikin paspor, surat kakak Tapi bayi sekiranya sudah bisa dibawa ke ibu Nah dia udah hamil, makanya gak bisa pergi lagi Nah kita tunggu lagi, so aku kasian sama ibu setiap kali dia telepon, dia liat nenek aku Kemarin telepon nangis nangis, kita mau liat cucu kita aja udah jauh, kenapa kau nikah disana Halo guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi sabal khayat and welcome back here again Ada tamu nih, kita mau ketemu tamu dulu Assalamualaikum 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 Masya Allah Sehat banget Maaf ya kalau aku bau, soalnya baru habis gym Halo bang Habis gym dimana? Hah? Ada gym disini Oh akhirnya gak gym juga Mana Miss Penny Untungnya tadi aku mau beli buah, gak jadi Pintar aku Baru di atas ya Nah Kita udah hampir dua bulan ya? Dua bulan ya Dan langsung mobilnya baru deh Wuhh Bukan, dua kali ini udah lama Mobil satu lagi di rumah Oke, ayo bang silah Yang lama yang bulu, kalau sihat ya mobil peran Maaf ya kita punya kerja baru sekarang, so banyak Jadi ini, ini apa? Ini semua produk kita Produk, oh yang kemarin dipromoin itu ya? Iya Sama lah kita juga jualan panci sekarang Hahaha Masa sih? Lah Serius? Setiap malam kalau kita tinggali ya? Itu brand bang sendiri Enggak, brand orang masih Nantilah Oke, oke, oke Panci ke taruh 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 sini aja ya Oke Oh baginya mana? Baginya dimana? Penny lagi di atas Kan seser dia Oh seser Ntar dia turun Eh jangan dia turun, kita aja ke atas Gapapa dia lagi ganti baju turun ke bawah Masih bisa Soalnya seser kali ini mahal So bisa langsung jalan juga Habis seser Oh berapa? Oh iya? Banyak Sampai aku apa Niatnya sih mau minta-minta dari Bank of Dark Sedikit miljam dulu deh Hei Akas Kalau kemarin aku itu seser tuh tahun 2016 itu diharga 30 juta Walah Seser 30 juta itu di rumah sakitnya bagus Saya 30 yang hitung besar-besar ya 34 yang bayar langsung Tapi uang kecil-kecil receh Gope, gompo Itu habis banyak banget Gak bisa dihitung So yang pokoknya 3 hari kita di rumah sakit itu 34 juta 3 hari rumah sakit Rumah sakit kita juga bagus sih Jakarta Medical Center Oh Jakarta Medical Center Itu apa lancar tapi kan semuanya? Alhamdulillah lancar Andainya mancung kali ini Nah pertanyaannya Emang itu gak bahaya? Kemarin yang awal apa? Sestar apa normal? Itu ceritanya bang Pertama kali ya bang datang kan Fanny hamil kan saat itu Itu Kita gak tau Fanny udah hamil Aku sama Fanny sampai 2 bulan gak tau dia hamil Terus pertama Kita gak mau berdua Kalau bayinya belum ada jantung kan Iya Kita pergi ke dokter konsultasi Sama dokter gimana Karena kita pun mikir bahaya ya Kita pergi ke dokter tanya dokter Gak tadi aman Dan ternyata bayinya udah jantung Gak bisa kita keluarin atau apa-apa Dan ditakut dosa juga Iya udah ada jantungnya ya Kita sebenernya sih kebobolan ya Ayo kita duduk 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 Jadi Fanny lagi ganti baju nih? Lagi ganti baju aja Jadi apa kabar nih? Alhamdulillah Sehat Kayaknya disibuk banget ya Kayaknya ngeluarin brand baru Apa segala macem Wah Ini sebelum lebaran kita buka baju Ini saya sudah rencana Kemarin udah di podcast sudah bicara kan? Sebelum masih mau keluarin ini baju Eh tapi Yang menarik disini adalah Ali Ali mana Ali 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 sudah bisa bahasa Indonesia Iya Wih hebat tadi dia ngomong Sudah sudah bisa Sudah sedikit Wih lancar ini Dia live sekarang pakai bahasa Indonesia Live pakai bahasa Indonesia Live pakai bahasa Indonesia Ali Wih hebat tadi tadi Ali Si Ali Hah Oh dia lagi live ya Bapak Usman Live kesini Live lagi live ya Live mulu Jadi Ali Hah Kita kalau jualan live jarang banget sih Cuman kita bikin promosi video Alhamdulillah setiap kali stop habis terus Oh jadi keranjang kuning Iya Gak keranjang kuning juga sih Kita cuma masuk di toko kita Lebih banyak kita fokus ke tiktok Iya Nah Kita selain ini ada satu lagi produk Liptin Iya 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 kemarin lihat Ini bagus loh Akas bikin ininya Bikin video promonya itu Iya Bikin video ininya Ehm Kappel-kappelan gitu ya Iya iya Itu kan Akas lagi syuting apa ini kan Cuman nanti kita tanya aja pas ke rumahnya nih Pas ke rumahnya Akas nih Iya Iya Terus ada Liptin itu Liptin sekarang trending number 1 kita punya Lip? Liptin Liptin cewek Oh itu cewek Itu saat ini trending number 1 di tiktok Dan dari kemarin malam stoknya udah habis Keren Masya Allah Rizki anak baru Ya Rizki Rizki anak Serius bang Sebelum lahiran kan Bulan ini Pengeluaran aku banyak banget Mau pindah rumah Fanny seser rumah sakit Habis itu Buat ASI untuk visa Habis itu ulang tahun Fanny juga Ulang tahun Fanny Ehm Sampai mikir aku Baru keluar produk Semua uang investasi ke produk Produk ini juga mahal-mahal Dan harus restock kan Sampai berapa ribu biji Sampai bingung aku gimana ya Terus Fanny bilang Santai kamu bawa santai Kamu ini terlalu gila sama duit Duit gak ada langsung gila kamu Sama Kita laki begitu Sama Aku pusing kalau gak ada duit aku So alhamdulillah Hari pertama Kita ke rumah sakit Langsung trending number 9 Stok habis Besok isi stok lagi Hari kedua trending 5 Trending 4 Kemarin malam trending 1 Barangnya? Alhamdulillah Liptin di Tidak langsung stoknya habis Sampai fabrik pun bilang Bang kalau mau pesan sekalian Pesan banyak bang Alhamdulillah Alhamdulillah Rizky Azhan Siapa namanya? Azhan Azhan Kalau yang itu Izhan 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 Laki Laki dua Tapi kok kayak gambar jadinya ya? Fanny mau itu Makanya dia Nama sama Dia bilang dia mau kayak Upin Ipin Upin Ipin Azhan Rambutnya liat kan Izhan Bantai lagi Azhan pun begitu Jadi dia sengaja bikin nama Padahal ibu aku bilang Jangan lah nama sama Nanti bingung gak nana Panggil siapa Pilih siapa Tapi kan karena jaraknya juga deket kan Sebenernya kan Jaraknya cuma setahun ya? Dua bulan Dia udah hamil Langsung isi lagi Iya Wow Yang pertama itu Caesar? Pertama pun Caesar Kedua pun Caesar Cesar Cesar pertama itu sakit banget dia Karena dia kontraksi kan Saat kita pergi ke rumah sakit Dia udah kontraksi langsung masuk emergency Terus Caesar nya itu Caesar yang biasa dulu Kali ini Caesar kita ambil RSK Kayak gitu nama Caesar nya Itu bagus banget pokoknya Habis infus juga Setelah dia masuk ke kamar pun dia gak rasa sakit Habis itu 2-3 jam dia bisa jalan Hah? Caki banget ya Caesar sekarang ya? Makanya mahal Caesar ini Iya makanya setahu saya ya Kas ya Caesar itu ada jarak waktunya tuh 2-3 tahun nih Kalau gak salah Caesar itu baru boleh Caesar lagi kan? Ini 1 tahun ya Caesar lagi ya? Iya 11 bulan sih Udah Caesar 2 kali Ini jarak anak paling cepet loh ini Sumpah Abang tau kita lagi viral di Malaysia juga Full hoax news semua Suami yang gak punya otak bikin istri hamil lagi Suami yang gak punya hati bikin istri hamil Dalam 11 bulan 2 kali Caesar Aku yang kena hujat dimana-mana Iya karena Caesar itu kan ada ininya Ada waktunya Kemarin kan Fanny sakit Terus aku saat pergi kita bikin konten juga Itu kontennya meledak sampai 40-30 m di tiktok Itu sampai yang banyak viral di Malaysia dan di Arab Di Arab Semua itu hujat kaku Ini suami goblok gak punya otak Begitu begitu hamilin terus Terus aku bilang ke Fanny Lihat ini gak apa Sampai national news Malaysia masuk kita Terus kata dia gak apa-apa lah biarin Itu kan mau jelaskan apa mereka Ya udah gak apa-apa hari ini baru ini Aku tadi lihat banyak fan-fan tag saya Suaminya gak punya otak 11 bulan istrinya Caesar 2 kali Laki-laki jaman sekarang ya emang begitu Semuanya salahkan laki-laki Semuanya bukan salahkan laki-laki Iya Berarti apa namanya Ini udah ada di rumah ya Di rumah sakit 3 hari berarti ya Tiga hari sudah di rumah Tiga hari kita langsung sampai ke rumah Dan Alhamdulillah Ini bang Ini berada di Malaysia ya Dihujat akat si Malaysia Tengok muka aja istri kasihan deh Jadi kan lagi dirawat emang begitu Makanya mau gimana Masa mau senyum Ini paling udah lagi di apa lagi Di anestesi ya Iya Sampai-sampai saat Di kamar operasi Aku ikut Tapi lancar kan maksudnya Lancar Gak ada Alhamdulillah Anestesinya apa segala-galanya Lancar semua kan Kalau anestesinya kasih banyak banget ke Fanny Karena Dia sadar terus Sampai gak mau tidur dia Oh susah-susah buat Jadi tambah info Tambah terus Sampai berapa dos mereka kasih Hmm Jadi langsung Tapi itu gak bahaya buat itunya Buat bayinya Enggak Tapi Alhamdulillah Langsung kita KB juga Tujuh tahun Halo Kalau bayinya Ini bayinya nih Bayinya belum dikelihatan Upin-upin lagi Ini Azhan ya Ini Azhan Oh ini Azhan Fanny selamat ya Fanny Nah Sini Coba aku gendong Nah 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 Eh Eh Gimana Eh Selamat ya Fanny ya Itu ada bang juga ya Bang Dipa Kelal Hah Bang Dipa Ini aktif banget Eh duduk 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 Izhan Izhan Azhan 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 Izhan Ini Azhan Tapi coba lihat bang ini Ada orang luar gak Ah Hidungnya gimana Hidungnya manceng banget Nah Itu namanya Naku Hahaha Eh Maksudnya kita yang Gak apa-apa Sini aja aku Ali Ali Gimana dia Live Coba Eric panggil dia Oh lagi telepon Lagi-lagi telepon Ini Allah manceng banget hidungnya Berapa hari Ini berapa hari Baru satu minggu belum Empat hari, lima hari Empat hari ya Mereka Itu tadi Ini dikasih apa Ini berak 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 bayi Berak bayi Tai Katanya di Pontianak Kalau bayinya lahir Kasih tai di alis Biar alisnya tebal Ini tai beneran Iya Hah Serius Fen yang bener kan Nggak percaya Serius Ini tai yang pertama Warna hitam gak bau Oh Tai-tai nya taruh di sini Kemarin aku gak kasih ke Ishan Dia suruh aku Aku gak mau kasih Marah dia Kali ini Aku lagi duduk di bawah Di kamar dia udah kasih Jadi Ini kotoran-kotoran bayi yang pertama Iya Nah itu biar apa Fen Katanya di Pontianak Di Kalimantan orang-orang gitu Biar alisnya tebal Boleh juga pake berak bayi Tebal alisnya Pake berak bayi Bisa berewo Bisa kumis Nggak boleh Nggak boleh berak bayi Berak sendiri Kirain pake pacar Pake apa Ya Ini kalau udah gede Masih marah-marah ini 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 Anteng dan bayi Bayinya yang paling Ah Ganteng serius Bedanya apa Sama anak pertama Fen Waktu lahiran Eh Ishan Kalau Ishan kalau Saat lahiran Jelek Tapi udah Udah 7 bulan Ganteng Sumpah Gemoy Rasa Kenceng-kenceng juga Jelek Iya kan Kayak Fenny pertama langsung nangis Itu bukan anakku KOPC Kira ini cukur Teman-teman aku juga bully Saat datang Eh Fen Kok bisa ya Itu anaknya PC Padahal kalian berdua mancung Gitu Lagi dia baru keluar dari kamar Cesar kan Langsung nangis Itu bukan anakku Gimana ya Masa dia PC Gitu-gitu Terus aku tanya ibu Kata ibu Itu kan mukanya masih bangka Kalian nunggu Gak punya sabar kalian gitu Setelah 7 bulan coba lihat sekarang Habiskan 4 Kilo susu dalam sebulan Gemoy Tapi kalau dari proses Apa namanya Persalinan Medanya anak satu Anak kedua Ini lebih sakit ya pada saat Enggak ini lebih enak Ini lebih enak ya Seser pertama Medanya baru erak Erak yang seser baru Habisin pus Gak ada rasa juga sakit Langsung 2 jam udah jalan Habis seser 2 jam jalan Bisa ya Bisa kan ini ya Apa namanya Setelah seser itu Kita di masih Berapa jam lama loh itu 6 jam loh Masih di anestesi ya Iya 2 jam ini bisa jalan Dan Setelah seser sehari Kita bisa pulang langsung 2 hari Gimana rasanya Cukup Cukup Rasanya cukup banget Udah KB 7 tahun Oh udah KB Langsung aku bilang ke dokter Dokter udah buka perutnya Langsung masuk KB juga Jawa tak kasih mulut Dia bilang kayak gitu Udah cukup bang 2 cukup Gak mau dengan cewek Tidak Terima kasih Cukup aku 2 anak Izan itu namanya Izan Izan Izanillahi 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 A sama I beda I I I sama A ya Izanillahi Iya Ini manceng banget Iya kan Ini apalagi kalo udah 7 bulan mukanya gak bangka lagi kan Hmm Lebih manceng dariku Pertama mungkin kalo kita tau pertama Masalahnya kita berdua disini sendiri Saya gak ada ibu disini Sekarang insyaallah Hakikat Saya ajak keluarga saya disini Untuk Hakikat Oh Jadi akhirnya Keluarga yang di Pakistan Akan mau bawa ke Indonesia Hmm Kemarin kita mau pergi ke Pakistan Habisi Izan lahir Kan masih butuh waktu untuk bikin paspor Surat kakak Tapi bayi sekitar gini Yang udah bisa dibawa ke ibu Nah dia udah hamil Makanya gak bisa pergi lagi Nah kita tunggu lagi So aku kasihan sama ibu Setiap kali dia telepon Dia liat nenek aku Kemarin telepon nangis nangis Kita mau liat cucu kita aja udah jauh Kenapa kau nikah disana Gak tau saya meninggal kapan Tanpa liat cucu-cucu saya gitu Ibu saya pun sering bilang gitu So saya kasihan pertama anak lahir gak Mereka datang kedua lahir Hakikat aja tanpa mereka So aku suruh ibu perbarui paspor Sama ayah sama adik Yang terakhir So nanti hakikat insyaallah ada sini Oh jadi insyaallah Pertama kita Pertama kita mau pergi Fanny saja takut Dia mikir Nanti kamu bawa anakku lari disana Nanti kamu tinggalkan aku di Pakistan Nanti kamu Gak mau balekkan anakku lagi Dia gak mau pergi Padahal orang-orang mikir Kenapa aku gak bawa Fanny ke Pakistan Habis lahiran Kita mau pergi Dia yang takut Sebelum lahiran juga Aku bilang ke Fanny Ayang ayo kita ke Pakistan Lahiran anak disana Ada keluarga saya besar Sampai seratus orang Dalam keluarga saya Tenang lah Banyak khawatir gitu ya Kamu tenang gak usah jaga bayi Makan Semua cium Swap Semua ada di kasur Tenang Dah kalau udah lahir disana Kalian usir aku Ambil anak aku Ini kebanyakan itu Indosiar nih sebenernya nih Indosiar sama tiktok FVP Eh suaminya selingkuh Isterinya selingkuh Ap ini Ap itu Bukan Takutnya nanti aku disana Igin terus disana Lahir disana Terus ada teman aku yang nikah di Purwagarta Itu kasih tau dia Semua negara punya peraturan Sana ada Mbesi Pakistan Dutaan Pakistan Dutaan Indonesia Kamu gak bisa apa-apain orang sama kamu Sedikit masalah Dutaan Indonesia langsung lari ke kamu Oke oke Nanti aku mikir Udah 2 tahun masih mikir Kita belum bisa bikin Makanya aku suruh ayah sama ibu kalian aja kesini Ya kalau udah lahir kan agak sulit ya Kas ya Kalau untuk misalkan harus terbang kesana Karena kan anak sekecil ini Kayaknya belum bisa Belum Buka pesawat ya Karena ini kan Kasian kupingnya Ya kan Jadi sekarang kalau ngomong sama Ali Kita udah pakai bahasa Indonesia aja Dulu bahasa Indonesia Gak butuh translator Ape Ape Ya udah Akas Gak butuh lagi Ali udah jago bahasa Indonesia ya Teacher saya bangga Kas Apa? Teacher Katanya gurunya saya bangga Kas Iya Tapi diajarin yang jorok-jorok gak? Gak ya Sudah darah Gak diajarin yang jorok-jorok karena wakas Gak belajar jorok Bagus-bagus Berarti Ali udah berapa bulan disini? Hmm Udah hampir 6 bulan ya Cepet banget ya habisan 6 bulan Iya Kenapa lagi mau habis lagi bisanya? Hah? Udah udah ganti bisa doang Tenang ada aku Tas 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 Jadi berapa tahun nih dia? Hah? Bisa sampai kapanpun dia mau Setiap tahun bisa Dua tahun bisa Tiga tahun bisa Nanti diperpanjang lagi ya Perpanjang gampang Jadi Ali sekarang disini ngapain Ajali? So nice Ali sekarang disini ngapain? Ngapain Li Jawab aja bahasa Indonesia Kirja apa? Kirja Lai Kirja Dia pertama Pertama dia brand ambassador dari Yakven Semua produk kita Ya gak ada Dia adalah brand ambassador dua Dari Yakven 10% ke dia So dia kerja sekarang di Yakven Bukan sama saya Bersama Akven Akven Akasveni Brandnya Akasveni ya? Produk kita Jadi Ali dapat bagian 10% Wuuuuh Banyak uangnya Ali sekarang Liat aja bang Baju setiap hari beda-beda Jadi udah bisa kirim dong ya Ali ya? Kirim Kirim uang Itu dong ya sendiri dong Udah gak akas lagi yang kirim dong Iya Bentar lagi kita buka rekening dia juga Biar dia nabung-nabung Tapi handphonenya udah ganti belum Ali? Eh udah ganti Mana HPnya Ali? HPnya Ali HPnya Ali apa? HPnya Ali HPnya Ali mana sih? Mana maksudnya ini mulu Dari zaman dulu Wah kirim charger pake apa di iPhone Kalian gak tau HPnya Ali? Wuuuuh Lampar nih bang Wih deh iPhone iPhone 14 13 ya? 12 Ini iPhone Ali yang baru nih Ini hadiah bang Ini hadiah kan Ali kerja Gitu loh Iya Hadiah buat kiriza bukan cet-cetan Maksudnya tembak Ali, Ali, Ali Masih Akas sudah punya 2 anak Ya Akas sudah punya 2 anak Ya Akas sudah punya 2 anak Ali pengen gak punya anak? Pengen gak punya anak? Pengen gak punya anak? Ya Ya Hmm? Dizka kayak jawabnya Aduh? Jawabnya kata Tapi mereka jawabnya Kata dia bingung aku gak tau Gini Kemarin aku sudah kasih lihat itu kan? Iya Surat biaya Surat biaya Berapa itu satu anak? Berapa juta? 40 juta Kemarin viral di tiktok Kata Ali Aku mau anak 5 Kalau ada cewek yang berani anak 5 sama aku Baru bilang aku mau nikah Nah Kemarin aku tunjokin surat Nah Ini 40 juta kali 5 berapa? Berapa tuh? 40 juta kali 5 tuh? 200 juta Kalau ada di rekeningmu Baru siap-siap untuk nikah Itu cuma buat lahiran doang Diluar popot Makanan Skincare Skincare istri Skincare istri Skincare istri Skincare Ali Beda lagi ceritanya Tapi gampang sekarang uangnya banyak jualan Di tiktok dia sama Fanny saja Jualan semua Di keren yang kuning dari Ali dan Fanny Yang paling banyak jualan Kita itu dari tiktok Fanny Kedua nombor Ali Ali ya dari Menteri juga produk sendiri ya Enak ya Produk sendiri 10% 10% Share Share Rapid share Ali Ali Betah dong di Indonesia Sekarang Betah kan? Senang ya Betah Enak sama Ali Pake Basu Indonesia sekarang Udah lancar Kamarin udah bosan sih Mau pindah ke apartemen Cuman gak jadi Wah Mau suasana yang beda ya? Mau suasana beda biar mendiri gitu Ali pengen mau mendiri Kamarin Cuman belum ada rekening Jadi sementara disini dulu aja Iya Kita bikinkan rekening dulu Nanti gara Pindah ke apartemen Tapi ngomong-ngomong Ada tadi ngomongin anak apa segala macam Ali sendiri udah punya pacar belum? Belum 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 Kenapa belum Malik? Gak mau pecah Kenapa? Maunya istri 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 pun gak mau Terus matinya sendiri gitu? Iya Gak bisa gitu Dosa tau kalau wanita juga Kenapa ini? Kali dia apa namanya? Trauma kali ya? Masih trauma kali Alia Jomblo Happy Oh Jomblo Happy Gak ada lagu juga Jomblo Happy 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 Jomblo Happy Jomblo Happy Apa itu lagu lupa? Berarti Ali jomblo sekarang happy ya? Alhamdulillah Senang ya Terus Ali kegiatannya disini ngapain aja sekarang? Aku gak tau Kamu kira 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 Bahasa Indonesia Indonesia Aku gak translate lagi bro Kira itu lain jualan Baju Jualan baju Jualan baju Kabarnya Ini Laku banyak bajunya Ya Gara-gara ada jualan ya Terus Apa ada yang trending juga ya Alhamdulillah ya Ya makanya Kerja aja jangan pacaran dulu Iya Kalau duit udah banyak Nanti cewek-cewek datang sendiri ke kita Nah itu yang paling benar Sekarang kita kejar-kejar Nanti mereka yang kejar-kejar Nanti hal-hal kita gak habisin duit aja Nanti beli mobil dulu Bili rumah Mobilnya switch Ferrari Atau pejaro Ngalahin atas Berarti Terus aku bilang hai Maaf gak kenal Jangan gitu dong Nanti kacang lupa kulitnya Atau semua podcast ya Aku gak mau Enggak Aku sibuk Aku sibuk Tapi gak mungkin dia hari begini Perlihatan dari awal juga Sifatnya dia Walaupun dia berapa viral Sampai sekarang Yang Pokoknya Makanya Senang aku bersama dia Bantu curhat jalan bawa dia Kayak gak ada bedanya ini sama Usman Tau Kalau aku bilang Usman begini Ya Kalau aku bilang Ali begini Ya walaupun ini ya Walaupun lagi naik apa Biasa aja buat dia Cuma dia stres kalau hujat Kalau hujat dia stres langsung gini Gini mikirnya Iya mas Udah gitu sekarang dia ngerti baca inisial lagi kan Kalau di hujat dibaca sama dia kan Dulu translate comment Sekarang langsung baca Nah Udah bilang berapa kali Gak penting Wajar itu kalau Ada seratus orang Dari seratus orang Dua puluh persen Gak suka sama kita Wajar Itu wajar Makanya ada Kata-kata dari Imam Ibn Ali Al-Islam Kalau Dari seratus orang Sampai Tiga puluh persen Gak suka sama kamu Berarti jalan kamu benar Iya Kalau seratus persen suka sama kamu Berarti kamu munafik Kamu Suka lidahin semua orang Kita disini bukan jualan aiskrim Yang harus semua orang suka Iya benar Konten Ada kadang suka Ada kadang suka Tapi Kalau udah hujatan terlalu banyak Berarti kita harus perbaiki diri Ada yang jalan sedikit salah Tapi dikit-dikit itu Pasti ada Pasti ada Ali Yang namanya Apalagi Ali sekarang kan jomblo Makanya susah cari cewek ya Katanya ya Ali ya Karena sedikit dapat cewek Katanya Langsung dibully Langsung dibully Sebentar bikin konten langsung Hmm Karena Ali ini adalah Miliknya netizen Iya Dia miliknya netizen Jadi kalau ada cewek yang deket sama dia Hati-hati Kan Ali bisa sampai segini pun Gara-gara netizen Berarti ini semua properti Copyright ke netizen Karena mereka sayang sama Ali Kan ceritanya Ali juga kan Dulu-dulu kan Di apa Kayak dikecewain sama cewek Gitu kan Udah berapa kali Udah berapa kali ya Udah lah pokoknya itu Nah jangan sampai terulang lagi Iya bener Jadi mereka jagarin Ali Ali nya juga Haho 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 aja Ya fans baik Fans baik Fans baik Banyak fansnya Setiap hari ada aja Hadiah datang buat Ali Aku udah 14 jam Gak ada yang kirim aku hadiah Aku aja Ini abang yang habis Aku aja yang ulang-ulang Tuh asyik Ali Cintai hidup yang Kamu jalani Jalani hidup yang Kamu mau cintai Oh From Amei Oh Tuh kerupuk tuh Ada tulisannya Ini Gak dicabut tadi Saya pasir atas Ini ada Ini baju hadiah Ini hadiah Semuanya hadiah Hahahaha Enak Hadiah Hadiah Gak apa yang penting Ali Sekarang udah gagal Galau lagi ya Iya sekarang ini Si Om Katawa dulu Katanya Ali tertekan di rumah akal Aish Mas ternyata Nadiah waktu kita pertama nyampe Dia di depan udah terteriak Hei 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 Tak dulu tak dulu Lalu mulai kameranya Langsung pakai Bahasa Indonesia ya Iya Sekarang udah pintar Akas mantap nih lah Hei Hei Nah apalagi abang lu liat tiktok dia sekarang gak Lip sync, acting, liat gak Oh Keren kan Mana aku aja Sampai segitunya 1-2 tahun Di depan kamera Dia dalam 2 bulan 3 bulan bisa tiktokan gitu Tapi kayaknya mungkin dia Ali Ya menemukan Yang dia sukai sekarang gitu lah Ya kayak konten kreator Ternyata dia suka kan Dia bisa bikin sendiri Tanpa mikirin Istilahnya Duit yang akan dia dapatkan Yang penting gue bikin konten gitu kan Ya kan Kelihatan kan Duit 1.500 dolar gak bisa diambil Dia biasa-biasa aja Lanjut aja Dari dulu abang Lagi Saat dia lagi Irel Abang pernah tanya Ali kan sekarang banyak jobnya sini Kenapa gak disini bisa cari uang Iya Dia bilang gak tertarik sama uang dan fame nya Dari situ yang kita kelihatan Dan Ehm Mikiran dia kemana Yang penting nyaman aja Ya Nah disini pun walaupun dia ada Saya Ehm Pokoknya saya tahu bicaranya gimana ya Sama dia biar dia gak merasa agak nyaman Eh Kadang aku depan Ali aja tampar Usman Eh Kamu salah Terus Tapi kalau aku bicara sama Ali Taunya gimana biar dia Walaupun kadang-kadang ada Melakukan hal yang Ehm Gak baik Aku tahu jelaskan gimana ya Biar dia mengerti juga dan gak rasa gak enak juga Iya Makanya dia Hampir udah 6 bulan disini Iya Sama sekali kita gak pernah ada masalah Sama sekali Sedikitpun Kenapa Karena tahunya bicara Aku tahu gimana sampai kan Iya Apa yang aku mau sampaikan Kadang lewat begini nindir Kadang gini Tapi udah Pokoknya Kita gak pernah ada masalah Oke Li makasih banyak ya Ehm Udah Berkobor-kobor Akas Mbak Feni makasih banyak Untuk Feni selamat untuk anaknya Kelihatan anaknya Akas juga nih Sebagai suami yang gak tahu diri ya Katanya Eh Enggak semprot-semprot Hahaha Gak tahu diri Sukses sebagai ayah ya Semoga rejikinya Kalian terus Terus Oke teman-teman semua Makasih udah ikutin konten kali ini Sampai ketemu di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh